Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera Untuk teman-teman semua Ayo kita bikin cemilan Yang enak tapi murah meriah Mantep banget teman-teman Mau tau kan? Ayo lanjut 1 kg singkong 1 batang daun seledri dan daun bawang Sudah saya rajang halus 6 buah cabai Cabai rawit gila ya 3 biji bawang merah 1 siung bawang putih 100 gram Kelapa parut 1 biji telur Oke ya Sekarang kita mau kukus dulu Singkongnya Ini singkong mau saya kukus dulu Saya belah begini aja Biar cepat matangnya Tidak pakai lama ya Ngeri tangannya Tangannya takut kena pisau Nah ini teman-teman Saya memakai pisau ini Dari Stain Cookware ya Teman-teman ya Nah teman-teman yang mau memesan Produk mitoshiba dan greblon Langsung aja ke olipia Ini pisau tajam banget Dan tipis Tidak berat Sudah ada bentol-bentol Anti lengket Oke ya teman-teman ya Bagus banget Langsung aja ke olipia Semuanya ada Ready Ini pisau juga Tidak mahal-mahal banget Kalau kita pilih pisau yang biasa Juga mahal ya Ini tidak mahal Karena ada Ini sudah ketahuan ya Sudah agak lama Ubinya singkongnya Tidak masalah Ini bukan busuk Dia kering Nah ini tidak busuk Tidak busuk ya teman-teman ya Disini saya mengukus Memakai Semipresto Pen Semipresto Anti lengket Yang dari Merek Stain juga ya Teman-teman ya Kalau gak ada Kita harus memesan Ya teman-teman ya Kita pesan lah Nah ini kita kukus dulu Sampai dia mateng Kita biarkan dia 30 menit Atau 40 menit ya Biar dia agak lembek Nah ini sekarang Sudah mateng ya Sudah mateng Kita mati api Mau dinginkan dulu Baru bisa dihaluskan Kok gak gini Dipanas-panas sekali Kasian mesinnya Kita mau tinggal buang Sumbunya Baru nanti kita chopper Nah teman-teman Saya mau menggiling cabai Bawang dan bawang putih ya Bawang merah Bawang putih ya Saya beri garam Kira-kira Satu sendok teh Nah saya pakai garam Cap segitiga emas ini Ini kemasan baru ya Teman-teman Sudah ada SNI-nya semua Kemasan baru Cantik banget Dan dia ada juga Keluaran baru Ada apa itu teman-teman Nah ada gula pasir Gula halu Cuka Minyak Dan garam Nah keluaran barunya apa Ini dia teman-teman Mau tau ya Beras Beras pulen Nah kelihatan ya Beras pulen Cap segitiga emas Premium Nih Berasnya ini Bersih banget Pulen bersih Dia bebas dari Bebas dari Ini ya Tanpa pengawet Tanpa Pewangi Tanpa Pewangi Pengawet Dan Pemutih Itu tiga ya Semuanya bebas Bagus banget Saya udah masak Berasnya bener-bener Memang pulen Enak Enak-enak banget Berasnya teman-teman Ini bisa mesannya Dimana Teman-teman mau tau kan Mesannya bisa dimana Di pasar-pasar Tradisional yang terdekat Dan toko-toko terdekat Dan lebih dekat lagi Dari toko online Di Bribri.com And Tokopedia ya Nah disini saya mau tambahkan Satu sendok teh Atau setengah sendok teh Penyedap rasa jamur Lanjut kita giling Kalau kita giling ini Bawangnya Dipinggirin dulu ya Teman-teman ya Karena Tangan ini juga Gak bisa giling Terlalu Alus Jadi pelan-pelan Nah Baru masukin Satu-satu Bawangnya 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 Ini sudah oke Kita tinggal lihat Singkongnya Sudah dingin Belum Kayaknya belum Nah Sekarang mau saya Chopper ya Ini Singkongnya Sudah dibuang Sumbu-sumbunya semua Mau saya chopper Ini cabenya Ini cabenya Saya masukkan Oke Kita chopper Ini Kasih halus Bawangnya Saya maak Ini kelihatan halus banget Padahal baru sebentar ya Sudah halus banget Saya mau masukkan Kelapa Kelapa parutnya 100 gram Ini telur 1 biji Sudah oke Daun bawang saya masukkan Bawang seledri ya Kita masukkan Lanjut kita Aduk sebentar aja Sudah oke Lanjut aja saya Nggak mau ngotor-ngotorin tempat lagi Taruh di batu gilingan ini aja Mau aduk kasih jahat rata Kalau soal bumbunya sudah rata ya Tinggal daun bawangnya aja yang belum rata Hmm kenceng banget Nah ini kita aduk aja begini Kalau soal rasa Teman-teman sendiri yang kasih rasa lagi ya Kalau memang kurang garam Atau kurang penyedak rasa Kasih penyedak rasa yang Ayan Ayam Rasa ayam Atau rasa sapi Terserah Ini tadi saya pakai Berasa Jamur ya Nah ini Kita potong Terserah Tergantung Selera masing-masing ya Mau seberapa besar ya teman-teman ya Ini aku potong 2 Bagi yang gak mau pakai Keju Yang gak masalah Boleh di skip Nah ini kita ambil Secukupnya Mau seberapa besar Terserah teman-teman sendiri Langsung aja Tambahkan Keju Kita bungkus Ini kita lihat dulu Memakai tepung Risol ini bisa gak ya Kalau gak bisa lengket Kita terpasa kasih telur ya Kita lihat dulu Kalau bisa lengket Ya gak usah pakai telur lagi Nah ini bisa bikin Projen food ya Nah gak usah pakai telur lagi Lanjut aja Kita bikin semua Begini ya Ini bisa bikin Projen food teman-teman Oke Lanjut kita bikin Sampai selesai ya Begini ya Nah Saya gulung semua Dapat 13 biji Yang ada kejunya Yang gak ada kejunya Saya bikin Gepeng-gepeng Begini aja Sudah oke banget Sisa dari Tepung Risolnya ini Ya Tepung roti ya ini Untuk goreng panirnya Ada sisa sedikit aja Dari 150 gram Oke Kita hidupin kompor Saya tuang minyak Cap segitiga emas ini Untuk menggoreng ya Kita Pakai minyaknya Secukupnya aja Oke Langsung kita masukkan Itu minyak mulai panas Jadi kan dia lembek Lembek Dia jadinya Gepeng Gepeng Jadi kita bulatin lagi Gini Baru kita goreng Nah teman-teman Kalau udah bikin kayak gini Kita mulai jual Ya Abad Nanti banyak antrian lah ya Teman-teman ya Karena ini enak banget Endes banget Belum ada yang jual Siap-siap aja Ya Kalau kita mulai jualan yang baru Makanan baru Siap-siap aja Banyak pesenam Biasanya gitu ya Kalau kita jualan baru Makanan baru Itu Pasti Lakunya pesat Nah Ini langsung aja Kita angkat ya Karena sudah mateng Ya Kalau kelamaan Nanti takutnya Dia blueberry kayak ini Nah Pecah dia Nah kejunya cepet ya Cepet blueberrynya ya Halo semuanya Hari ini Aku mau cobain Salah satu makanan ya Gak tau namanya apa nih mah Dan getuk mozzarella Oke getuk mozzarella ya Us 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 Wah Jelek ini Panas banget Panas banget Oke kita ambil satu dulu aja deh Sebel aja ya Ini panas banget guys Mus lu Le Panas banget Le Kedagu-dagu ya Lihat ya Isiannya tuh Nih Rasanya gurih-gurih gitu ya Enak banget Mantep banget kayak gini ya Demet banget Kalau dari mozzarella itu Oh gila demen banget Kacau Oke kita gas Panas banget Masih berasup-asup dikit ya Oke Lagi Kalian mau cobain Ini Yang gak ada mozzarella-nya ya Yang polos Uh panas banget Uh Lihat ya Asapnya Oke Kita tiup dulu Kenapa panas banget Isis Oke Pegas nih Hmm Nikmat banget Ini cemilan kalah santai ya Gila ya Singkong Cemilin Kacau Enak banget Terakhir Mantepat Wajib cobain oke Demen dulu Oke guys Mungkin cukup sekian aja Video makan-makannya Dan video masak-masaknya kali ini Jangan lupa untuk di subscribe Like Setiap ada komen video ini ya See you in another video guys Bye-bye 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 Bye-bye